Indonesia Police Watch atau IPW membongkar pemilik private jet dengan nomor T7JAB yang pernah digunakan oleh Brigjen Hendra Konyawan dan pejabat Polri lainnya saat menemui keluarga Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Jambi pada 11 Juli 2022 Mantan Karo Paminal Div Propam Polri itu atau Brigjen Pol Hendra bersama-sama Kombes Pol Agus Nupatria Kombes Pol Susanto, AKP Rifazal, Semual, Brigda Pernanda, Brigtu Sigit, Brigtu Putu, dan Brigtu Mika menggunakan private jet yang menurut pengacara kamar Udin Siman Juntak sebagai milik seorang mafia berinisial RBT kata ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada narasi TV seperti dikutip suara bekaci dari unggahan Akus Majelis Kopi 08 lebih lanjut ketua IPW Sugeng Teguh kemudian membeberkan siapa itu mafia dengan inisial RBT tersebut menurut Sugeng masih bersumber dari akun yang sama RBT adalah inisial dari Robert Triantono Bono Susatia IPW mencatat bahwa Robert merupakan pimpinan konsorsium judi online yang markasnya tidak jauh dari Mabes Polri dikatakan oleh Sugeng bahwa markas dari RBT berada di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri, ucap Sugeng sementara itu pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategy atau ISSS Bambang Rukmianto menilai Polri mesti melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan keterlibatan Ferdi Sambo dan CS dalam bisnis gelap judi kondisi saat ini dengan tingkat kepercayaan masyarakat sangat menurun yang bisa dilakukan polisi tentunya adalah melakukan penyelidikan terkait isu tersebut dan menyampaikannya pada publik secara transparan dan akuntabel tanpa ada transparasi berat rasanya membendung asumsi-asumsi liar kata Bambang seperti dikutip dari suara.com saya khawatir upaya-upaya itu hanya dianggap sebagai sebuah pencitraan saja bila tak diiringi dengan transparasi pengungkapan yang dalam jangan-jangan operasi praktek penjudian ini hanya menyasar para pengencer di kelas bawah sementara Big Bossnya tetap aman tuturnya bisnis judi online tentunya melibatkan transaksi keuangan yang sangat luas dan besar makanya juga perlu diusut transaksi dalam rekening-rekening bandar judi yang ditangkap itu ungkapnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!